Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 31 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 50, Ayat 17. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sukacita terbesar yang saudara-saudara Yusuf pernah alami adalah ketika mereka diampuni perbuatan jahat mereka terhadapnya. Sekarang bapak mereka, Yaakub, meninggal. Mereka menginginkan jaminan pengampunan dari Yusuf sekali lagi. Tidaklah mudah meminta pengampunan. Alan G. White mengatakan peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan yang terbesar. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah membutuhkan pergumulan. Tapi jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum dapat diperbarui dalam kesucian. Kebahagiaan sejati halaman 43. Anak-anak beberapa tahun lalu, seorang wanita Kristen tua yang berperawakan kecil berjalan perlahan di sebuah jalan di New York sambil membawa sekeranjang apel. Lalu muncullah seorang pelaut muda berjalan ke arahnya. Kemudian dengan kasar mendorong dia, lalu jatuhlah keranjang apelnya. Pelaut muda itu hanya berdiri dan menertawainya. Wanita kecil itu dengan perlahan memunguti apel-apelnya yang perantakan di jalan sambil berkata, Kiranya Allah mengampunimu nak, saya juga mengampuni. Kata-katanya yang tenang itu menusuk hati anak muda itu. Dia berhenti tertawa, kemudian terjadilah pertempuran dalam hatinya. Sebuah suara kecil berbicara dalam hatinya. Kamu seharusnya malu terhadap dirimu sendiri. Tapi hatinya yang jahat menjawab, saya hanya bergurau. Lalu suara kecil itu berkata, kamu harus meminta maaf, ayo cepatlah. Mukanya menjadi merah, ayo cepat, mintalah maaf. Tenggorokannya terasa kering, tetapi akhirnya keluarlah kata-kata. Maafkan saya, bu, kiranya Tuhan memberkati kebaikanmu. Saya tak akan pernah berbuat seperti ini lagi. Lalu, ia memberikan sejumlah uang ke dalam tangan ibu tadi. Anak-anak, berapa orang yang berbahagia? Keduanya bahagia. Tentu, tidak mudah untuk meminta maaf. Dan tidak mudah pula untuk memaafkan. Setan berusaha membuat hal itu menjadi sangat sulit. Tapi itulah jalan Tuhan kepada kebahagiaan. Dan seberapa banyak kita mengampuni orang? Sebanyak itu pula, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Seorang anak kecil buta pada suatu hari bertanya apakah pengampunan itu? Dan dia mengatakan, Itu adalah bau yang harus keluar ketika bunga terinjak. Inilah keampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pastikanlah kamu juga akan memberikan bau harum pengampunanmu Kepada setiap orang yang bersalah kepadamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yusuf kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!